Aku sangat khawatir apa yang akan kulakukan dengan uang yang telah diwariskan oleh Tuhan Takur untukku. Sebenarnya kita tidak butuh uang lagi. Dia sudah memberi kebutuhan kita. Kita menjalani kehidupan yang damai. Inilah yang membuat aku khawatir. Benar. Aku tidak pernah menolak apapun yang ditawarkan oleh Tuhan Takur. Aku selalu melakukan. Apapun yang diminta, akan aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan kepadanya bahwa aku tidak menginginkan uang. Kemarikan ponselmu. Mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh menghubungimu. Ya Tuhan. Aku tahu wanita adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Tapi mengapa harus membuat mereka begitu sombong? Kenapa, ha? Aku telpon untuk menanyakan keadaannya. Tapi dia memutuskan panggilan itu. Dan sekarang dimatikan. Aku sedang bersama dengan ayah. Seharusnya kau mengerti. Tapi itu kan bukan video call, hei yang mulia. Lalu kenapa? Apa aku tidak boleh melakukan itu? Gara-gara kau, aku dimarahi oleh ayah. Kau ingin mengatakan apa? Biar aku beritahu ya. Aku dengar kau sedang sakit perut. Iya. Kenapa? Aku akan segera sembuh. Oh ya? Berapa hari lagi? Hari ini kau menderita sakit perut. Dan kau sebentar lagi akan demam. Kemudian kau merasa pandemiah selama 21 hari lamanya. Alasan apa yang akan kau buat setelah itu, punam? Apalagi, ha? Kau bisa menipu orang, tapi kau tidak bisa menipu aku. Aku akan selalu menghantuimu kemanapun kau pergi. Ayo, ceritakan. Kenapa kau membuat alasan untuk menghindari pergi ke kampus? Ayo, katakan. Maafkan aku. Aku tidak ingin belajar. Aku akan bicara dengan lakan. Kau sepertinya sudah menguasai seni berbohong, ya? Aku bisa dengan mudah membaca pikiranmu. Katakan sebenarnya sekarang. Ayo. Tidak perlu berbohong. Ayolah. Hmm. Lakan berkelahi dengan beberapa orang di kampus. Itu sebabnya kau tidak mau kuliah. Iya, kan? Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan lakan. Jangan katakan apapun pada lakan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bersalah. Ini kesalahanku. Terkadang aku lupa siapa aku sebenarnya. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun di hadapan ayah. Entah kenapa aku berani menyanyikan lagu di depan para siswa itu. Semua itu salahku. Terkadang aku merasa seolah-olah aku bebas dari semua batasan itu. Aku seperti burung bebas. Seolah langit adalah batas bagiku. Bahkan aku lupa. Tidak bisa melewati pintu rumah tanpa izin. Begitulah. Aku lupa apa yang aku pelajari dari orangtuaku. Aku yang patut disalahkan. Dan kesalahan terbesar yang aku buat adalah... Aku tidak mengungkapkan identitasku yang sebenarnya. Aku mulai berperilaku seperti gadis normal lainnya di kampus. Tidak. Seharusnya aku beritahu mereka sebelumnya. Bahwa aku sudah bertunangan dengan lakan takur. Dan aku akan menikah dengan lakan takur. Kalau aku beritahu mereka sebelumnya... Tidak ada yang akan berani mengganggu ku. Mereka tidak harus menghadapi amarah lakan. Harusnya aku minta maaf pada mereka. Ini semua kesalahanku. Aku tidak seperti anak perempuan pada umumnya. Aku bukan gadis awam Begusarai. Bagaimana aku bisa berpikir menjalani kehidupan seperti gadis yang lainnya? Karena aku... Lakan harus datang ke kampus dan berkelahi dengan anak-anak itu. Dan karena aku mitiles memarahi lakan. Ini semua gara-gara aku. Aku tidak ingin lakan menderita karena aku. Begitupun teman kampus, aku tidak mau mereka menderita. Itu sebabnya aku tidak ingin lagi kuliah. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lain. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Aku tidak ingin memenuhi impianku dengan menyusahkan orang lainnya. Kenapa kau melakukan ini kepada aku? Aku berhak mengekspresikan cintaku seperti yang aku inginkan. Kau mengerti? Yang lalu, biarlah berlalu. Kau masih kesal? Baiklah, biar aku jelaskan. Aku tidak pandai membuat orang tersenyum ketika mereka marah. Kau mungkin bisa saja menangis kalau kau mau. Kau pun punya waktu serta kebebasan untuk melakukannya. Tapi di malam hari ketika aku kembali, aku ingin melihat maya yang normal, cantik dan indah, serta tersenyum kepada aku. Bisa? Selamat tinggal.